Tentu ada kondisi-kondisi tertentu yang diperbolehkan Islam untuk terjadinya perseraian. Salah satunya adalah ketika salah satu pihak terdolimi, ketika salah satu pihak dalam pernikahan, kalau dipaksakan tetap dalam pernikahan, akan mengalami kedoliman, akan mengalami kondisi ketidakadilan. Itu maka Islam memberikan pintu keluar yang namanya perceraian. Yang kemudian itu dalam satu hadis meskipun tidak sampai derajat sohi, tapi maknanya benar. Jadi perkara halal tetapi tidak disukai Allah itu adalah perceraian. Kalau halal berarti bukan dosa Pak, dalam kondisi tertentu. Saya kemarin menghadap konsultasi dari seorang istri, suami saya sudah pada level tidak punya komitmen untuk bertanggung jawab. Dia punya bisnis, investasi sama temannya, kemudian meruki, dan bahkan bangkrut, bubar. Dan kemudian dia tidak saya lihat komitmennya untuk menyelesaikan masalahnya. Akhirnya dia bergantung pada pendapatan saya. Akhirnya dia bergantung pada pendapatan saya. Ada posisi, saya harus menabung untuk pendidikan anak, saya harus kemudian membiayai sekolah anak-anak. Sedangkan dalam posisi kami kalau masih menikah, ketika suami minta, saya tidak akan tinggal menolak. Apakah saya boleh mengajukan cerai? Pertanyaannya seperti itu Pak. Kira-kira gimana ini Bapak? Bapak kan faham hukum semua ini. Jadi kata dia sebenarnya persoalannya adalah dia tidak punya, saya tidak melihat etikat baik dan komitmennya untuk menyelesaikan masalahnya. Sehingga setiap kali dia butuh uang kemudian mintanya ke saya, mintanya ke saya, mintanya ke saya. Pada posisi itu uang untuk pendidikan anak-anak, itu uang untuk masa depan, ini, itu. Dan selama saya menjadi istrinya, saya tidak akan mampu menolak untuk memberikan uang itu kepada suami. Saya memikirkan solusinya adalah saya harus bercerai, karena dengan begitu status hukumnya jelas, saya memiliki hak atas harta saya sendiri. Tidak terikat kepada suami. Ayo jawabannya gimana? Nah itu contoh kasus-kasus dalam kondisi-kondisi tertentu. Apalagi kalau di dalamnya ada KDRT, apalagi kalau di dalamnya ada kondisi-kondisi yang kemudian sangat berat bagi salah satu, tentu perceraian itu bukanlah sesuatu yang haram, bukan sesuatu yang di dalam. Demikian. Jadi Islam menyediakan jalan keluar bagi kondisi yang ekstraordinari semacam ini. Kan kalau ada sebagian agama lain itu melarang dengan mutlak. Cerai itu enggak boleh secara mutlak. Karena apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan, tidak boleh dipisahkan oleh manusia misalnya. Nah ini kadang-kadang menjadi tidak solutif dalam kasus-kasus yang memang kalau dipaksakan akan justru mendolimi salah satu atau keduanya. Itu contoh. Dalam kondisi tertentu bahkan Islam itu memberikan keabsahan perceraian sesegera mungkin. Contoh salah satu kena penyakit yang konsekuensinya akan menular kepada pasangannya. Kalau mereka tetap sebagai suami istri. Maka untuk mengamankan supaya tidak tertular misalnya itu salah satu jalannya adalah perceraian. Dan lain sebagainya. Wallahu'alam biswab. Tapi ini memang Bapak Ibu perlu menjadi perhatian kita. Akhirnya ini saya mendapat, ya berkaca pada kasus pertama beberapa kasus yang terjadi di Jakarta itu. Ada suami-suami yang kemudian setting mentalnya tidak sehat ketika istrinya karirnya lebih cemerlang. Sehingga bahkan karena kemudian jatuh kepercayaan dirinya kepada istri. Dia mengalami kalau sama istrinya sendiri itu disfungsi Pak. Kalau sama istrinya sendiri disfungsi. Tapi na'udzubillahnya ternyata kalau sama wanita lain dia bisa. Sehingga terjadi perselingkuhan justru disitu. Sehingga ini menjadi masalah tersendiri. Jadi sama istrinya tidak perkasa. Tapi kalau sama yang lain perkasaan kan repot. Ya ternyata masalahnya kan masalah sikis gitu. Dan itu harus diselesaikan. Hal-hal semacam ini sekarang menghantui banyak rumah tangga. Maka perlu kita buka forum-forum dengan para psikolog yang ahli di bidangnya dan sebagainya. Terima kasih telah menonton!